salah satu kasus penyakit yang benar-benar jarang kita temuin sebenarnya secara prevalensi sebenarnya tumor otak itu paling sering diterita pada usia lanjut pada anak-anak terjadi nih berarti kan ada multifaktorial mungkin dan saya yakin dia ada yang kesakitan deh tapi kita nggak tahu apa gejala utama pertama kali mungkin ya yang pertama pada saat dia apa mulai membesar dan terjadi proses penekanan itu sakit kepala sakit kepala hebat banget dia biasa tidak sembuh dengan pemberian obat analitik gitu loh itu salah satu ujian terberat ya tapi aku selalu curiga karena aku melihat ada sebuah indikasi yang kayaknya nggak umum Hai parents bagaimana kabarnya senang sekali kira-kira bisa hadir lagi di program parenting seperti biasanya ada isu yang akan kita angkat bersama dengan narasumber yang akan memberikan insight untuk kita nah kali ini sudah lama nih kita tidak mendengar namanya namun tetap aktif dan sekarang lagi aksiknya nih kayaknya menggeluti dunia parents ada Kak Marcella Zalianti halo halo sehat kak Alhamdulillah ya Allah ini tetap aja loh ajak segini-segini aja nih wajahnya nih awet mudanya nih sekarang update live nya nih lagi ngapain aja nih kalau di Instagramnya kayaknya olahraga juga udah mau bersama anak juga gitu update nya itu aku sebetulnya baru saja menyelesaikan sebuah komentasan teater kemarin laksamana melahayati jadi saya lagi mungkin prioritas saya kesitu mengangkat tokoh ini ke dalam platform art tapi tentu walau saya sebagai ibu jadi tetap anak-anak menjadi yang prioritas terus kemudian olahraga kami suka aktivitas bersama olahraga golf yang karena memang aku suka golf dan anak aku diajarin golf dan kebetulan yang satu Nuh really into it dan dia jago gitu pinter golfnya jadi kita semangat ya itu seminggu sekali terus aku juga bikin brand golf yang memang sustainable fashion gitu yang friendly yang ramah lingkungan karena berasal dari ya hobi kita jadi kira-kira kesimbukannya itu terus ada develop beberapa film dan juga di asosiasi ya di Parvi di Kadin juga masih ada kesibukan dalam organisasi yang terkait dengan industri budaya dan perfilman kita di program parenting ini pengen mengangkat salah satu tema yang mungkin Kak Marcella menjadi bagian juga disitu adalah Kak Marcella sebagai orang tua penyintas dari kakak Magali ya untuk waktu itu pernah terdiagnosis tumor otak ketika umur 1 tahun waktu itu nah boleh gak sih ceritain bagaimana kala itu mendapatkan di asosiasi seperti itu itu salah satu ujian terberat ya kalau bisa dikatakan dalam perjalanan hidup aku karena anak-anak tuh biasanya kita sebagai orang tua anak panas aja pasti bayangkan paniknya kayak apa nah ini bisa dibayangkan bahwa pada saat itu mungkin challenge-nya penyakit yang di alama itu penyakit yang tidak terlalu umum dan pada saat itu pengetahuan kita juga belum terlalu banyak 9 tahun yang lalu lah ya iya itu pada saat 1 tahun kurang sebulan itu tahun 2014 oke 2014 sebetulnya gejalanya cukup nampak itu kan pasti diawali dengan penurunan keaktifan terus juga yang rewel sekali nah rewelnya ini yang gak ketebak kenapa karena kan masih satu anugerah kita kan gak bisa ngomong dia kenapa tapi setiap kita cek ke dokter itu jawabannya oh ini pasti karena flu karena selalu diiringin flu biasa anak kecil flu itu pasti rewel badannya gak enak gak bisa bernafas jadi ya udah dikasihnya tuh lebih kepada flu tapi aku tuh selalu curiga karena aku melihat ada sebuah indikasi yang kayaknya gak umum gitu sampai pada akhirnya intinya 3 hari berturut-turut dia muntah jadi gak bisa makan kan mau gak mau agak dehidrasi nah ini udah mulai hampir kehilangan kesadaran tapi kita pikirnya karena biasa kan anak muntah dehidrasinya pasti lemes banget kan tapi ini udah sampai gak nangis rewelnya hilang nah pada saat itu bapaknya Ananda bilang bahwa kamu gak pernah sakit sih ya biasanya kalo udah sampai gak nangis itu harusnya lebih drop daripada dia masih bisa nangis jadi masih mending bisa nangis dibanding udah gak nangis nih jadi lebih-lebih serem gitu akhirnya kita bawa ke dokter dan bisikin bawa ke dokter direhidrasi dia jadi lebih baik bahkan dari itu besoknya kita disuruh pulang tapi aku bilang dok yakin ini disuruh pulang dia itu kalo malem-malem tuh saya merasa dia tuh menahan sakit jadi dia melakukan gerakan berulang menahan rasa sakit saya yakin dia ada yang kesakitan deh tapi kita gak tau apa saya udah bilang gitu terus dicek nih hasil darahnya baik kok bu ini ini segala macem oke terus akhirnya udah gak apa-apa pulang aja nanti kalo memang ada turuhan lagi baru dateng lagi tiba-tiba gak lama kemudian kan dia mau makan tuh udah mulai masuk oke tapi gak berapa lama kemudian setelah makan kejang nah begitu kejang panik tuh satu rumah sakit dan dokter neuronya gak ada pada saat itu jadi dipindahkan kita ke rumah sakit lain yang disitu jatuhnya juga hari Sabtu atau Minggu kalo gak salah yang mana less dokter kan nah terus disitu mulai penurunan kesadaran dan akhirnya decisionnya adalah di MRI karena sempet di EKG terus jantungnya juga udah mulai melemah dan segala macem akhirnya di MRI dan pada saat MRI dan disitu dibilang ada massa di kepala yang cukup besar nah itu pada saat kita menandatangani surat untuk MRI itu kan ada yang namanya untuk dimasukin cairan supaya bisa lebih jelas ya dok untuk ngeliat kontras ya namanya cairan kontras nah itu begitu tanda tangan kontras aja tuh udah serem banget karena resiko-resiko segala resikonya tuh mengerikan banget gitu disitu tapi kita kayak gak punya pilihan kan akhirnya itu yaudah terus terdiagnosis itu dan itu cukup bikin kita sangat super shock gitu kan kayak gak percaya gitu akhirnya kita mau saikan opinion mau pergi pada saat itu keluar nah tapi keadaan secara fisiknya tuh gak memungkinkan diterbangkan jadi kita akhirnya pindah lagi rumah sakit mencari yang ada ICU buat anak NICU ya itu NICU anak nah itu ada di satu rumah sakit lain yang mana itu akhirnya di NICU itu akhirnya disitu diperiksa lebih lanjut lagi dan memang harus ditindak nah cuman pada saat tindakan itu kan juga keputusan yang sangat gak mudah ya dan saya gak bisa langsung ambil keputusan karena kita didapatin keluarga dan segala macem ya keluarga maunya intinya final decisionnya di ibunya karena mungkin ya apapun keputusan kita ikutin deh ibunya gimana nih baiknya akhirnya Magali ditindak sementara di rumah sakit ini yang dipindahkan yaitu di karena dia kan tumornya ini jenis umurnya namanya dulu tuh koroid fleksus papiloma jadi koroid fleksus papiloma ini adalah tumor jinak tapi yang memproduksi cairan berlebih di kepala jadi itu di sedot dulu cairannya jadi itu dipasang shunt namanya jadi itu operasi kecil V.P. shunt tapi massanya belum diangkat nah di dalam proses itu akhirnya kita dapat waktu ketemu saya telpon ke tanya kanan kiri pada saat ini di Jakarta Indonesia katanya yang terbaik Profesor Eka akhirnya saya bertemu beliau di rumah sakit Siloam Karawaci yang mana pindah lagi tuh Magali nya tetep di rumah sakit sebelumnya which is hasilnya gak bagus banget dia tidak memberikan rasa optimisme pada saat itu tapi I think dia tuh memberikan yang terburuk kayak bicaranya apa adanya aja gitu akhirnya intinya saya memutuskan untuk dikerjakan sama beliau akhirnya kita pindah lagi ke rumah sakit lagi ke rumah sakit lagi baru dikerja jadi di si rumah sakit ini pasang selang pipi shunt tapi diangkat massanya tuh di rumah sakit sama Profesor Eka sama dokter Julius pada saat itu jadi it's a long journey it's a long process dan pada saat itu Magali nya koma ya jadi itu emang totally gak sadar nah itu kan gimana caranya kita membangunkan dia dulu jadi setelah di pasang shunt dia sadar nah terus setelah sadar baru dibawa ke Profesor Eka biasa diperiksa secara keseluruhan dipersiapkan untuk operasi ya kemudian operasi pertama itu berjalan sekitar kalau gak salah 6-7 jam ya 6-7 jam terus kemudian sadarnya itu juga dia kan gak sadar terus sadarnya baru 10 jam kemudian bangunnya kurang lebih 10 jam sampai kayaknya kurang lebih selesai itu kondisinya waktu setahun itu belum bisa ngomong juga lancar ya jadi menangis saja menangis gitu ya oke jadi ya proses itu membuat tentu kita sebagai orang tua belajar banyak ya karena kan disitu ya secara emosional secara psikologi tapi kita juga harus tetap bisa berpikir dengan logis berpikir sehat tetap gak mengambil keputusan dan harus keputusan tuh harus diambil begitu cepat setiap waktunya itu kayak emergency dan past decision gitu loh dan itu kan gak gampang jadi itu karena itu 2014 itu menjadi satu hal yang menjadi catatan sekali ya untuk Kak Marcella ya dan itu bersambung ke 2015 jadi 3 bulan kemudian karena kan dia setelah operasi kondisinya bagus banget dia lebih seger lebih kayak lebih kuat gitu tapi kita harus latihan motorik sensorik kan karena kan ini banyak penekanan yang terjadi di kepala syarap-syarapnya motorik sensoriknya terus kita dengan sabar setiap hari itu melatih untuk supaya make sure tidak ada yang terganggu gitu ya akhirnya dia udah lebih bagus dan tiba-tiba di Maret kemudian di bulan Maret itu dia jadi penurunan keaktifan lagi terus disertai pilak batuk yang banyak banget slamnya akhirnya saya memutuskan untuk dokter tapi dokternya bilang ini kayaknya harus MRI deh baru kita bisa justifikasi karena kita gak bisa tebak-tebak kan nah tapi mau di MRI susah karena slamnya banyak banget jadi ini pilihan gimana nunggu dia lebih uki dulu baru di MRI atau gimana yaudah deh akhirnya kita di rumah sakit aja gak berani pulang kan takutnya kejang dan segala macem nunggu sampai dia lebih baik untuk bisa kondisinya memungkinkan dilakukan MRI tapi kemudian masih gak baik-baik juga nah terus gerakannya itu menurun jadi mulai dari 5, 3, 2, sampai 1 tau kan maksudnya ya jadi pergerakannya itu motornya makin lemah makin lemah di satu sisi badan jadi kita udah ngeliat dari cara dia main dia jalan dulu dua-duanya powernya keluar kok tiba-tiba yang sebelah agak turun nih powernya nah makin turun dan makin turun ketika udah makin turun banget mau gak mau kita gak ada pilihan we take the risk it has to be dilakukan MRI supaya jelas yaudah akhirnya begitu dilakukan MRI ternyata benar cyst jadi kan ketika diambil tumor itu kan ada ruang di dalam kepala gitu ya yang tadinya ditempati oleh tumor nah ruang ini terisi oleh cyst kistanya itu yang memang terstimulasi karena masih ada sisa jadi ada sisa tuh waktu itu sebelum itu ada sisa jadi sebelum Maret ini memang satu bulan setelah operasi kan kita harus cek lagi tuh pas cek dia bilang waduh dokternya shock kok masih ada nah dia takutnya apakah ini regrow atau memang sisa dari ketika di operasi mungkin kan ada yang jatuh atau apa iya nah kita gak bisa justifikasi apapun kita lihat berapa bulan kemudian pas dicek itu gak ada peningkatan penumbuhan skala berarti dugaannya itu adalah sisa yang memang gak bisa diambil tapi pada saat itu kan banyak pembuluh darah jadi jalan untuk ngambilnya itu gak bisa karena itu di dalam tisu-tisu otak yang wah gimana ngambilnya karena itu udah kecil banget di dalam akhirnya ketika cyst ini muncul Prof. Eka mikirnya bahwa melihatnya oke kita anggap aja positifnya adalah kemarin itu saya gak bisa ngambil karena tidak ada jalan dengan adanya cyst ini ini saya tuh dibukain jalan untuk ngambil karena dia ngebuka it's like flower kayak bunga yang floating in the water jadi untuk dia untuk dokter ini kayaknya punya jalan jadinya untuk ambil sisanya yaudahlah kita anggap aja bahwa ini adalah jalan untuk menyelesaikan nah akhirnya dilakukan operasi kedua tindakan kedua dan itu lebih lama lagi 10 jam tuh ternyata lebih susah jalannya kebuka tapi sisa yang kecil itu tuh nempel sama blood vessel karena dia letaknya kan di batang otak jadi it's really ini adalah di tempat yang sangat sulit dan sangat krusial ini nyenggol kanan nyenggol kiri sedikit tuh dampaknya vital banget kan kepada penglihatan mungkin terus juga pernafasan penelanan terus juga jalan motoriknya yaudah utama kaki gitu jalan dan segala macem jadi ini aduh deg-degan banget itu kita nunggu tuh sekitar 10 jam saya cuma bisa zikir aja dan bener-bener berdoa aja gak berhenti gitu nah ini kemudian ketika selesai kita dipanggil dan jawabannya sebenernya saya agak aduh shock juga karena kita pikir this is akan menjadi yang terakhir dan selesai lumpas tapi ternyata dia gak bisa ngambil semuanya banget karena dia bilang ini melekat sama blood vessel itu tadi tapi dia bakar jadi dia semaksimal mungkin kan sebetulnya ada teknologi ya dicepit dulu gitu terus dia ambil gitu ya tapi saya gak tau kenapa sih pada saat itu dia bilang itu yang terbaik dia gak mau terlalu agresif dia bilang saya lebih baik membuka kepala Magali beberapa kali tapi quality of life-nya dia terjamin mungkin kalo dulu saya muda saya akan lebih agresif rasanya mau semuanya langsung saya bersihkan saya angkat tapi ngangkat semuanya itu resikonya macem-macem nah he doesn't want to do that guys jadi dia mengambil semaksimal yang dia bisa Alhamdulillah Magali-nya dalam kondisi yang baik itu artinya kalo sekarang melihat dia udah besar gini ya melihat dia aslinya mungkin gak keliatan dan gak akan sangka bahwa dia melewati semua proses itu walaupun memang kalo kita pegang kepalanya tentu ada selang ya dua di kepalanya itu baru terasa itu selesai di situ prosesnya recovery lagi dari nol pas keoperasi jadi terpaksa dia harus kehilangan waktu belajar sekolah kan harus off dulu berapa lama tuh jadi ya itu challenge-nya banyak sekali tapi ya kita tentu ya setiap hari kan kita hanya bisa berusaha yang terbaik kita kasih dokter yang terbaik kita berdoa setiap waktu dan gak berhenti yakin aja gitu ya bahwa bisa gitu ini ada jalan keluar gitu dan akhirnya dia survive karena dia juga anaknya kuat banget fighting spiritnya dia juga besar sekali ya udah ya ada perjalanan waktu kan biasanya tuh kita harus kontrol dalam waktu 3 bulan per 3 bulan harus MRI kalo udah oke per 3 bulan meningkat per 6 bulan dari 6 bulan meningkat lagi 1 tahun sekali sudah melewati itu semua tiba-tiba di Bali kejadian lagi kambuh kambuh lagi kambuh lagi oke kalau secara prevalensi sebenernya tumor otak itu paling sering diderita pada usia lanjut oh tapi kok pada anak-anak terjadi nih ya berarti kan ada multifaktorial mungkin kalau secara textbook itu dibilang masih idiopatik atau kita masih belum tahu pasti penyebabnya apa tapi secara yang sudah banyak penelitian dilakukan ada beberapa seperti radiasi mungkin terpapa radiasi atau memang dari faktor genetika oke faktor keturunan itu juga bisa cuma kalau dari faktor genetika turunan kok bisa terjadi seperti ini kan mungkin Mbak Marcella nggak punya faktor keturunan untuk apa-apa ya nah itu makanya masih masih kita masih belum tahu pasti penyebab aslinya apa untuk seperti itu saya dengar benturan itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko dong saya pernah punya kasus Mbak Marcella pasien saya bullying ya korban bullying anak umur SD lah 5-6 tahunan eh SD 6 tahun ya bullying ditendang eh sorry kursinya ditendang dia mau duduk kursinya jatuh ke belakang kena kepala dia datang ke saya dengan kondisi nggak sadar kejang terus saya periksa segala macam saya bilang waktu itu sementara di CT scan dan terakhir saya bilang ini ada perdarahan saya rujuk ke dokter berdasaraf berdasaraf ibunya bilang ke saya dok saya sudah ke dokter berdasaraf dan nanti dokter berdasaraf bilangnya ini masih bisa kita observasi karena perdaranya ringan nggak banyak jadi nggak usah di intervensi dulu setahun kemudian itu berubah menjadi suatu masa padat nah ini jadi dan waktu itu setelah cerita satu tahun setengah akhirnya anaknya meninggal oke itu makanya ngeri banget ya maksudnya dengan kasus yang jarang tapi sekalian dapat dan kebetulan saya dapat kasus yang seperti itu gitu loh ternyata dari dari mahasiswa bilang benturan itu pun bisa anak saya soalnya Magali tuh tiga bulan sebelum itu dok itu jatuh dari tempat tidur kebalik dang kenceng banget jangan-jangan apa mungkin dari situ juga bisa kan kita juga nggak langsung loh efeknya iya 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 tapi tiga bulan setelah kejadian itu dia mulai itu penurunan keaktifan terus kepalanya mulai membesar segala macam baik nah tadi seperti tadi disampaikan beberapa gejala nah sebenarnya gejala yang harus dikonserni para orang tua itu apa aja dok gejala yang terjadi ketika anak ada indikasi tumor otak jadi kan kalau otak itu kan di dalam tempurung kepala ya jadi itu ruangan yang tidak mungkin ada jalan keluar sebenarnya seperti itu kan iya jadi segitu-gitu aja tempurung kepala isinya adalah otak itu sendiri pembuluh darah darah serta cairan otak kan kalau ternyata tiba-tiba ada satu masa yang tumbuh di dalamnya pastikan dia mendesak jaringan sekitarnya sedangkan otak fungsinya fungsi luhur nih semua kesadaran gerak motorik kasar motorik halus sensoris semuanya ada di otak ketika dia terjadi ada penekanan disitu tergantung lokasinya sebelah mana kalau misalnya dia ada di bagian parun kim otak misalnya mungkin motoriknya aja yang harus yang tiba-tiba kok kok anak saya kok sebelah kanan kok jadi lebih lemas ya tadi apa dari lima tiga satu jadi dia kuat motorik tiba-tiba jadi lemah itu bisa seperti itu kalau nanti di bagian pusat pusat kesadaran misalnya ujung-ujung teranaknya tiba-tiba lemas gak sadarkan diri yang paling sering gejala utama pertama kali mungkin ya yang pertama pada saat dia mulai membesar dan terjadi proses penekanan itu sakit kepala yang paling sering sakit kepala tiba-tiba sakit kepala sakit kepala hebat banget dan dia biasa tidak sembuh dengan pemberian obat analgetik gitu loh dengan pemberian analgetik jadi bukan pusing biasa ya bukan pusing biasa gak kelar-kelar itu isi lain gitu kan gak selesai-selesai gitu terus kemudian makin membesar lagi muntah bisa terjadi muntah dan muntahnya biasanya bukan muntah yang biasa muncrat ya dok muntah proyektil namanya oh gitu muncrat ke depan gitu terus yang terakhir baru penurunan kesadaran kalau itu udah mudah cukup berat kondisinya seperti itu oke baik jadi banyak sekali sebenarnya tergantung dari titik letaknya itu ya iya lokasi-lokasi tumornya di sebelah mana dan kemudian kalau ditemukan anak setahun dia belum bisa menyampaikan bahwa itu pusing seperti apa sub indo by broth3rmax